Minggir Mo Feng Yu dan Tetua Berjubah Hijau adalah orang pertama yang bereaksi. Mereka berteriak dan segera menjauhkan diri dari Dharma Idol. Setelah Mo Feng Yu dan Tetua Berjubah Hijau berteriak, para ahli kesengsaraan besar alam semesta lainnya yang masih hidup akhirnya bereaksi. Mereka segera menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Apa menurutmu aku mudah ditindas? Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia sangat gesit, seolah dia telah berubah menjadi mesin pembunuh. Idola Dharma yang besar itu melambaikan keempat anggota tubuhnya dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, empat atau lima pembudidaya lainnya diinjak-injak sampai mati atau ditampar sampai mati. Orang yang paling sial langsung dicengkeram tangan Fasiyang dan dibelah menjadi dua. Darah berjatuhan seperti hujan, dan itu sangat menyedihkan. Di antara mereka yang terbunuh, sebagian besar adalah ahli tahap awal dan tengah kesengsaraan besar alam semesta. Astaga! 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 Duan Zipeng dan tetua berjubah hijau mendarat di udara di atas hutan lebat di kejauhan, memandang dengan waspada ke arah idola Dharma yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Hanya ada lima kultifator yang melarikan diri bersama mereka, dan semuanya berada pada tahap akhir kesengsaraan besar alam semesta atau lebih tinggi. Kalau tidak, mereka bertiga mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Ketiganya termasuk Moliu Huo dan tetua berjubah hitam yang telah melindungi Lai Rong. Sungguh pria yang licik. Dia sengaja berpura-pura lemah di awal agar kita mengambil umpan dan kemudian membunuh kita. Mo Feng Yu bingung dan jengkel. Meskipun idola Dharma ini tidak lengkap, ia terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Semuanya, kami tidak akan menemanimu. Dari lima orang yang selamat, tiga di antaranya berada pada tahap akhir kesengsaraan besar alam semesta. Mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Mo Feng Yu dan yang lainnya lalu pergi dengan tegas. Mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa di sini dengan sia-sia. Bagi mereka, keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Dalam sekejap, hanya dua orang yang tersisa bersama Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau. Mereka adalah Moliu Huo dan tetua berjubah hitam. Ekspresi Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau segera berubah menjadi jelek. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Namun, mereka sangat tidak rela membiarkan bebek matang terbang begitu saja. Bagaimana mereka bisa bersedia? Namun ketika mereka melihat idola Dharma tidak jauh dari situ, kelopak mata mereka bergerak-gerak dan hati mereka penuh dengan kesedihan. Boom-boom-boom. Duan Zipeng melangkah maju, berhenti ketika dia berada beberapa puluh zang dari Mo Feng Yu dan yang lainnya. Tatapan tajam Duan Zipeng, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu ingin berjuang sampai akhir, aku akan menemanimu. Mo Feng Yu dan tiga lainnya mengertakkan gigi, mata mereka dipenuhi kengganan. Mereka tidak menarik auranya. Sebaliknya, mereka melonjak lebih hebat lagi. Kamu, menjadi, tentu saja. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Mata Duan Zipeng bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berjalan menuju Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau. Dari surga, dari kesengsaraan besar-dai besar, sampai akhir alam semesta. Bertarung. Mo Feng Yu berteriak dan mengeluarkan pedang darah. Bilah pedang darah itu panjangnya tujuh kaki dan gagangnya juga panjangnya tujuh kaki. Seluruh pedang itu panjangnya empat belas kaki. Pembuluh darah aneh yang tak terhitung jumlahnya tergambar pada bilah pedang darah. Pembuluh darah ini seperti meridian dalam tubuh manusia, berdenyut secara ritmis. Hem, ini adalah pedang darah pembunuh dewa, pecahan senjata astral peringkat tujuh. Ini sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa ketika Mo Feng Yu berada di tahap akhir kesengsaraan kosmik, dia menggunakan pedang darah pembunuh dewa ini untuk membunuh ahli puncak kesengsaraan kosmik. Penatua berjubah hijau melihat pedang darah di tangan Mo Feng Yu dengan kaget. Dia tahu bahwa pedang darah ini adalah harta paling berharga dari klan penyihir. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan Wichga telah meluncurkan banyak perang dunia dua melawan alam bawah di dekatnya untuk memuja senjata astral ini. Mereka juga menggunakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam lain sebagai pengorbanan untuk mendukung senjata astral ini. Karena alasan ini, jumlah makhluk yang mati karena senjata astral ini tidak dapat diukur. Jumlahnya ratusan juta. Elder Gu, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Aku juga tahu bahwa kamu juga memiliki pecahan senjata astral peringkat tujuh. Kamu telah membunuh banyak orang untuk mendukung senjata astral milikmu itu. Setelah mengeluarkan pedang darah pembunuh dewa, Mo Feng Yu melirik ke arah tetua berjubah hijau dan berbicara dengan tenang. Tetua berjubah hijau itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Mo Feng Yu tahu banyak tentang dia. Dia sebenarnya tahu bahwa dia juga memiliki pecahan senjata astral peringkat tujuh. Teman lama, jangan ragu. Jika kita tidak bisa mengalahkan orang ini hari ini, bukankah semua usaha kita akan sia-sia setelah kita menghabiskan begitu banyak usaha untuk membobol makam ini? Apakah Anda bersedia menderita kerugian ganda? Mo Feng Yu berkata sambil mengerutkan kening. Tetua berjubah hijau itu tersenyum pahit. Tentu saja aku tidak rela. Lupakan, lupakan saja. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bagaimanapun, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dengan itu, tetua berjubah hijau itu mengepalkan tangan kanannya. Pada titik tertentu, tongkat kayu muncul di telapak tangannya. Bentuk tongkat kayunya tidak rata dan bengkok. Itu tampak seperti tongkat kayu tidak beraturan yang terbuat dari banyak ranting yang dijalin menjadi satu. Penampilan tongkat kayu itu bisa dibilang sangat jelek. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah di tengah setengah lingkaran di bagian atas tongkat kayu, ada mutiara yang berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu. Mutiara itu mengeluarkan cahaya abu-abu yang terkadang menampakkan segala macam wajah hantu yang menyeramkan. Itu juga akan mengeluarkan lolongan mengerikan yang mengguncang jiwa seseorang. Staff hantu kayu mati. Jadi itu ada di tangan Anda. Pantas saja Anda menyembunyikannya selama ini. Mo Feng Yu terkekeh saat dia melihat tongkat kayu di tangan tetua berjubah hijau itu. Wajah tetua berjubah hijau itu tertutup es. Mo Feng Yu, hentikan omong kosongmu. Ayo serang bersama. Selama kita mengalahkan orang ini, kita akan membagi harta miliknya 50-50. Mo Feng Yu sedikit mengernyit. Meskipun dia merasa tetua berjubah hijau itu sedikit serakah, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia harus bergabung dengan tetua berjubah hijau sekarang. 50-50 dianggap adil. Gelombang darah melawan surga. Mo Feng Yu memegang pedang darah pembunuh dewa berukuran besar yang bahkan lebih panjang darinya dan menebas ke atas. Seketika, cahaya pedang berwarna darah membubung ke langit. Pada awalnya, itu hanya seberkas cahaya berwarna darah, tapi semakin lama semakin menyelaukan. Dalam sekejap mata, itu mewarnai seluruh langit. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dipenuhi warna darah. Saat cahaya berwarna darah membumbung ke langit, bau darah yang menyengat langsung menyapu sekeliling dan mengganggu pikiran. 4162. Ledakan. Cahaya pedang merah darah yang tampaknya mampu membelah langit akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Gempa susulan yang mengerikan dari tabrakan itu membuat seluruh dunia tampak runtuh. Segera setelah itu, setelah pertukaran singkat, cahaya pedang merah darah tiba-tiba jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Cahaya merah darah yang menakutkan segera ditekan oleh cahaya kemasan. Pena Tua Gu, apa yang masih membuatmu ragu? Mengapa kamu tidak menyerang? Mo Feng Yu mengerutu dan tiba-tiba berteriak pada lelaki tua berjubah hijau, yang sedang ragu-ragu di sampingnya. Tetua berjubah hijau itu menarik napas dalam-dalam. Mengetahui bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, dia mengeluarkan tongkat hantu kayu layu. Tongkat hantu kayu layu meninggalkan tangannya dan menyapu ke arah telapak tangan besar patung Dharma di langit. Mutiara di bagian atas tongkat itu mengeluarkan cahaya abu-abu yang kuat. Cahaya abu-abu yang menyala-nyala itu bergulung dan mengembun menjadi satu, menampakkan bayangan tampak menyeramkan yang tidak lebih lemah dari Dharma Idol. Jika diperhatikan lebih dekat, bayangan ini terbentuk dari banyak hantu kecil yang tampak menyeramkan. Pada akhirnya, ia menjadi hantu besar yang sangat kuat. Hantu besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Ia mengangkat tangannya, meraih pedang darah yang tertahan, dan tiba-tiba mengangkatnya. Tangan kanan Dharma Idol, yang awalnya memiliki keunggulan luar biasa, terangkat oleh kekuatan gabungan dari dua fragment senjata astral peringkat tujuh. Tangan itu tidak bisa lagi ditekan ke bawah. Hantu agung melangkah di udara. Tangan kanannya ditarik ke belakang, dan cahaya pedang merah darah yang dibentuk oleh pedang darah pembunuh dewa berubah menjadi pedang darahnya. Ia dengan cekatan berbenturan dengan idola Dharma. Gelombang kejut yang disebabkan oleh pertarungan antara dua sosok besar itu sangat mengerikan. Gempa susulan dari setiap tabrakan dapat menyebabkan bumi retak, langit meredup, dan waktu berputar balik. Banyak penonton yang tidak punya pilihan selain mundur jauh karena hal ini. Mereka menyaksikan pertarungan antara dua sosok besar itu dengan ketakutan di mata mereka. Di dunia kiankun milik Duan Zipeng, Zouan diam-diam mengamati kekuatan gabungan dari dua pecahan senjata astral peringkat tujuh. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, Saudara Duan, aku ingin dua pecahan senjata astral peringkat tujuh ini. Bisakah kamu mengambilnya? Duan Zipeng sedang fokus menghadapi hantu besar yang menyerang dengan pedang darah. Ketika mendengar kata-kata Zouan, dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu mengangguk. Dia tidak menanyakan alasannya. Menurutnya, dialah yang paling diuntungkan dengan memasuki makam tersebut, tetapi yang paling banyak berkontribusi adalah Zouan. Oleh karena itu, dia selalu merasa bersalah. Sekarang, karena Zouan menginginkan dua pecahan senjata astral tingkat tujuh ini, dia tentu harus merebutnya dan memberikannya kepada Zouan dengan cara apapun. Aura Dharma Idol yang besar itu tiba-tiba berubah. Duan Zipeng awalnya ingin bermain-main, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia langsung mengerahkan kekuatan bentuk kosmik secara maksimal. Cahaya keemasan yang menyala-nyala memenuhi tubuh avatar transendensi saat sila-sila mulai beredar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan sila-sila yang telah dilepaskan di sekitarnya juga menjadi jauh lebih mengerikan. Di bawah Duan Zipeng ke patung Dharma ke, ke patung Dharma. Kepada yang agung ke langit, kepada yang agung ke berhala berhala berhala. Hantu agung tidak mau kalah. Ia meraung ke langit dan mengayunkan pedang berdarah di tangannya. Ia sama sekali tidak takut dengan serangan berhala Dharma. Tiba-tiba, jejak telapak tangan emas besar dan pedang darah bertabrakan lagi. Kali ini, adegan mereka yang berimbang dan berimbang tidak terulang lagi. Jejak telapak tangan yang besar itu menghancurkan pedang darah itu menjadi berkeping-keping dan kemudian menghantam dada hantu besar. Hantu besar itu menjerit. Wajah-wajah hantu abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang besar berteriak serempak. Kemudian, karena wajah-wajah hantu ini merasakan ancaman yang mematikan, mereka dengan cepat melepaskan diri dan meninggalkan tubuh hantu besar itu. Dharma Idol tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia mengangkat hantu agung dan menghantamkan tangan kirinya di depan hantu agung. Setiap telapak tangan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan hantu besar menjerit ketakutan. Ceritan melengking terus terdengar. Dharma Idol menghantamkan tujuh telapak tangan dengan momentum yang hebat. Hantu agung akhirnya tidak dapat menahannya dan roboh, berubah menjadi kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah kabut kelabu, tongkat hantu kayu layu di bagian intinya menampakkan wujud aslinya. Sang idola Dharma mengambil tongkat hantu kayu layu dan melemparkannya ke tangan Duan Sipeng. Duan Sipeng terkekeh dan menatap tongkat hantu kayu layu di tangannya, sedikit kepuasan terlihat di matanya. Setelah sang idola Dharma menghabisi hantu agung, pedang darah yang terjatuh ke tanah meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, terbang ke arah Mo Feng Yu. Duan Sipeng mencibir. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan kaki besar yang terbentuk oleh hukum yang tak terhitung jumlahnya itu menghentak keras. Pedang darah pembunuh dewa itu terinjak dalam-dalam ke tanah, dan retakan muncul di permukaan pedang itu. Po Chi Pedang darah pembunuh dewa yang ada di tangan patung Dharma bergetar terus-menerus. Ia patuh sepenuhnya dan tidak berani lari lagi. Saudara Zuo, kamu dapat memiliki dua senjata astral ini. Duan Sipeng mengirim dua senjata bintang ke dunia Kiankun. Di dunia Kiankun, Zuo Wen diam-diam menatap tongkat hantu kayu layu dan pedang darah pembunuh dewa di depannya. Kedua pecahan senjata bintang ini, yang awalnya arogan dan sulit diatur, sekarang gemetar patuh dan tidak berani melawan sama sekali. Zuo Wen tidak berdiri di tengah upacara bersama Duan Sipeng. Kedua pecahan senjata bintang ini memang sangat berguna baginya. Setelah menyimpan dua pecahan senjata bintang, dia melihat keluar, masih memperhatikan Mo Feng Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau terluka parah. Bahkan pecahan senjata bintang mereka telah diambil. Ini membuat ekspresi mereka sangat buruk. Mo Liu Huo dan tetua berjubah hitam sama-sama ketakutan. Duan Sipeng benar-benar terlalu menakutkan. Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau telah mengeluarkan pecahan senjata bintang peringkat tujuh mereka dan masih belum sebanding dengannya, apalagi mereka berdua. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Mo Liu Huo buru-buru menghampiri untuk menopang Mo Feng Yu yang terhuyung-huyung dan bertanya dengan cemas. Mo Feng Yu melambaikan tangannya, tetapi ekspresinya begitu suram hingga hampir meneteskan air, tetapi lebih dari itu, itu adalah ketakutan. Apakah kalian berdua masih ingin bertarung? Duan Sipeng tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sebaliknya, dia melayang di dalam patung Dharma dan menatap Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau. Meskipun tatapannya terfokus pada Mo Feng Yu, kesadaran ilahiyahnya membawa tekanan mengerikan yang menyebar ke segala arah. Di kejauhan, para kultifator yang bersembunyi dalam kegelapan merasakan kekuatan Duan Sipeng dan gemetar. Harapan terakhir di hati mereka pun sirna. Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau adalah perwakilan kelompok ini, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi mereka. Terlebih lagi, keduanya bahkan telah mengeluarkan pecahan senjata bintang peringkat tujuh mereka, tetapi mereka masih mudah dihancurkan oleh Duan Sipeng. 4163 Sial, ini tidak akan berakhir seperti ini, kan? Si Yu tercengang. Dia juga terkejut dengan kekuatan Duan Sipeng yang tiba-tiba. Lebih dari selusin ahli kesengsaraan besar telah bergabung, tetapi mereka dikalahkan begitu saja. Lebih dari setengah dari mereka telah terbunuh, termasuk Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau. Bahkan ketika dia telah memainkan semua kartunya, dia masih mudah dihancurkan. Suzhou menghela nafas pelan dan berkata, hasilnya sudah diputuskan. Aku tidak pernah menyangka kemampuan pemahaman pria bermargaduan itu akan setinggi itu. Dia benar-benar mampu mengendalikan fenomena kosmik penguasa makam dengan sangat terampil dalam waktu yang sesingkat itu. Saudara Suzhou, maksudmu kita tidak punya kesempatan? Ziyu bertanya ragu-ragu. Suzhou mengangkat bahu dan berkata, Kau benar, kita benar-benar tidak punya kesempatan. Kecuali jika kau memanggil orang-orang tua dari klanmu untuk mendukungmu, kau mungkin bisa merebutnya. Ziyu tersenyum malu. Suzhou, kau pasti bercanda. Kalau aku sampaikan hal ini kepada orang-orang tua di klan, mereka bukan saja tidak akan menolongku, tetapi mereka juga akan menertawakanku, mengira aku bahkan pergi ke suatu tempat hina seperti makam hukum universal. Ini, ini terlalu merendahkan. Kalau begitu, bukankah reputasiku akan hancur? Suzhou tersenyum tipis. Dia dan Ziyu adalah anak kesayangan surga dan memiliki harga diri masing-masing. Meskipun kekuatan di belakang masing-masing dari mereka sangat kuat, mereka tidak akan pernah mudah mengandalkan kekuatan pasukan mereka masing-masing. Bagaimanapun, seekor elang muda yang tumbuh dalam perlindungan tidak akan mampu menjadi sukses pada akhirnya. Hanya dengan mengalami penempaan sejati, ia akan mampu menempah sepasang sayap yang benar-benar kokoh dan dapat diandalkan serta terbang bebas di atas sembilan langit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan pergi begitu saja dari sini dengan tangan hampa? Ziyu berkata dengan nada tidak tertarik. Tentu saja tidak, saya sangat tertarik dengan Zouan. Dulu ketika dia masih di tahap transformasi bintang kuno, dia tidak lebih lemah dari saya. Bahkan orang yang menduduki peringkat pertama di daftar domain surga tidak memiliki potensi seperti itu. Sejauh pengetahuan saya, potensi Zouan sebanding dengan aslinya. Dia pasti orang yang membuat sensasi di peringkat surgawi alam luar. Suzou menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Suzou, apakah Anda berbicara tentang Sakyamuni? Kamu terlalu menghargai Zouan ini. Dia tidak dapat dibandingkan dengan Sakyamuni. Dia hanyalah seorang monster. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah ada yang menirunya. Ziyu mengerutkan kening. Kedua jenius yang menduduki peringkat lima besar papan peringkat alam luar itu tak dapat menahan rasa tekanan berat setiap kali memikirkan nama Sakyamuni. Nama itu ketika itu bagai bintang yang cemerlang, bersinar di kalangan generasi muda di alam luar. Dia hanya menggunakan tiga hari untuk naik ke posisi pertama di peringkat surgawi alam luar karena dia telah berturut-turut menantang tiga pembangkit tenaga listrik teratas di peringkat surgawi alam luar. Mengalahkan satu orang dalam satu hari dan tiga orang dalam tiga hari. Semenjak itu, dia telah menjadi jenius nomor satu yang tak terbantahkan dalam peringkat surgawi alam luar. Dikatakan bahwa bahkan Akademi Dao Surgawi kuno pun merasa khawatir karena hal ini. Banyak orang tua yang memperhatikan bintang baru yang sedang naik daun ini, dan mereka sering mengulurkan cabang zaitun. Yang lebih mengejutkan adalah kecepatan kultifasi Sakyamuni. Dia hanya menduduki peringkat pertama dalam daftar surgawi alam dunia melampaui selama kurang dari setengah tahun sebelum dia menghilang dari daftar. Hanya ada dua alasan mengapa ia menghilang dari daftar. Salah satunya adalah karena ia telah dikalahkan dan peringkatnya telah diganti. Yang kedua adalah karena ia telah berhasil menembus alam bebas yang agung dan secara otomatis terhapus dari daftar. Sakyamuni jelas tidak terkalahkan. Ia telah menerobos dan dengan lancar memasuki alam bebas agung. Ia secara otomatis meninggalkan peringkat surgawi alam luar. Suzhou ingat bahwa ini baru terjadi tiga tahun yang lalu. Dengan kecepatan kultifasi Sakyamuni yang mengerikan, kultifasinya mungkin telah berkembang lebih jauh sekarang. Dia jauh di depan mereka, para jenius yang masih terjebak di puncak guksing. Ini pula sebabnya Ziyu sangat terkejut saat mengetahui bahwa Suzhou telah membandingkan Zouawen dengan Natishifa. Di mata Ziyu, Sakyamuni jelas merupakan jenius terkuat dalam sejarah daftar surgawi alam luar. Hampir mustahil bagi rekan-rekannya untuk melampauinya. Ia telah menjadi legenda dalam daftar surgawi alam luar dan tak tergantikan. Suzhou tersenyum tipis. Saya pernah melihat Sakyamuni sekali. Saya bisa merasakan bahwa mata anak ini mirip dengan Sakyamuni dalam beberapa hal. Selain itu, dia memang kuat dan luar biasa. Itulah sebabnya saya membandingkannya dengan Sakyamuni. Tentu saja, jarak antara dia dan Sakyamuni tidaklah kecil. Aku hanya mengatakan bahwa dia memiliki potensi. Mengapa kamu begitu cemas? Ziyu membeku sesaat, wajahnya sedikit memerah. Dia bergumam, jadi begitu. Jika memang begitu, maka aku merasa lega. Ikutlah denganku untuk bertemu mereka. Mungkin kita bisa memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka. Kata Suzhou tak terduga. Ziyu tidak terlalu memikirkan perkataan Suzhou. Dia mengerucutkan bibirnya dan mengikuti di belakang Suzhou. Pada saat ini, Zhuawan telah keluar dari dunia kiankun milik Duan Sipeng. Dia berdiri berdampingan dengan Duan Sipeng di depan Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau. Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau sama-sama dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka menatap Zhuawan dan Duan Sipeng dengan ngeri. Mereka tidak lagi seagresif sebelumnya. Kalian berdua, kami sudah kasar sebelumnya. Mo ini minta maaf pada kalian berdua. Yang mengejutkan semua orang, Mo Feng Yu dengan lugas membungkuk dalam-dalam kepada Zhuowen dan Duan Sipeng, ekspresinya tulus. Zhuawan menatap Mo Feng Yu. Ia berpikir bahwa orang tua ini benar-benar fleksibel. Awalnya, ia adalah yang paling agresif dalam berteriak ingin membunuh. Sekarang setelah ia kalah, ia bahkan begitu lugas dalam meminta maaf. Rencananya benar-benar dalam. Banyak anggota klan Wushen juga maju ke depan. Mereka mengikuti Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo dan berlutut untuk meminta maaf kepada Duan Sipeng dan Zhuowen. Tetua berjubah hijau itu tersenyum getir. Ia juga tahu bahwa pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ia menghela nafas dalam-dalam dan juga membungkuk untuk meminta maaf, berharap mereka bisa memaafkan perilakunya yang kasar. Zhuowen tersenyum dan berkata, Kalian berdua, kita bisa membicarakan ini. Lagipula, kalian berdua telah memberi kami dua buah senjata bintang tingkat tujuh sebagai hadiah permintaan maaf. Jika kami masih tidak memaafkanmu, kami akan meminta satu yard setelah mengambil satu inci. Ekspresi Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau langsung berubah jelek. Mereka awalnya berencana untuk menyerah dan membayar harga untuk mendapatkan kembali barang-barang mereka dari Duan Sipeng. Lagipula, pecahan senjata bintang tingkat tujuh sebenarnya merupakan harta klan bagi mereka dan tidak dapat hilang dengan mudah. Tetapi kata-kata Zhuowen telah menghentikan mereka untuk meminta kembali pecahan senjata bintang tingkat tujuh. Hah, kalian berdua tidak terlihat begitu baik. Apakah kalian tidak puas dengan usulanku? Zhuowen tersenyum tipis. Tidak, adik kecil Zhuowen benar. Pecahan senjata bintang tingkat tujuh memang hadiah permintaan maaf kami. Mo Feng Yu buru-buru berkata. Tetua berjubah hijau juga tidak keberatan. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelannya. Sementara Duan Sipeng sedang berbicara dengan tetua berjubah hijau dan Mo Feng Yu, tetua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Dia perlahan mundur, berencana untuk pergi. 4164. Menurutmu kemana kau akan pergi? Duan Sipeng menatap acu tak acu pada tetua berjubah hitam itu. Tetua berjubah hitam itu buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Duan Sipeng dan berkata dengan suara rendah, Tuan, apalagi yang Anda inginkan? Aku dari klan Nuwa. Kau tidak boleh menyinggung perasaanku. Duan Sipeng tertawa keras, tetapi tatapannya semakin dingin. Klan Nuwa, saya tidak mampu menyinggung Anda. Apakah kau mengancamku? Duan Sipeng berkata dengan nada sinis. Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak mengancamu. Aku hanya mengingatkanmu. Meskipun sebelumnya kita pernah salah paham, sekarang kesalahpahaman itu sudah terselesaikan, kita tidak berhutang apapun kepada satu sama lain. Aku pamit dulu. Tetua berjubah hitam itu jelas tidak ingin berlama-lama di depan Duan Sipeng. Setelah selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Namun, ekspresi tetua berjubah hitam itu berubah drastis. Sebuah telapak tangan besar yang memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala menyapu udara dan menghantam keras ke arah tetua berjubah hitam itu. Anda. Tetua berjubah hitam itu sangat marah. Dia segera memanggil alam semesta miliknya, dan gelombang energi kesengsaraan yang mengerikan melonjak keluar. Pada saat yang sama, dia memanggil artefak kehidupannya, sebuah tombak yang memancarkan petir ungu. Ledakan. Telapak tangan emas yang berisi berbagai hukum dan grendau hancur berkeping-keping bagaikan gunung. Kemudian, tetua berjubah hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa dunia semestanya telah terkoyak secara langsung, diikuti oleh artefak kehidupannya yang hancur berkeping-keping. Poci. Tetua berjubah hitam itu memuntahkan setegup darah dan berlutut di tanah. Energi dalam tubuhnya melonjak saat dia mengangkat tangannya ke langit, nyaris tak bisa menahan telapak tangan itu. Akan tetapi, dari wajahnya yang semakin pucat, terlihat bahwa ia mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Duan Zipeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan dingin menatap tetua berjubah hitam yang sedang berjuang di ambang kematian. Dia berkata dengan acu tak acu, bisakah kau pergi tanpa izinku. Pada saat ini, Suzo dan Ziyu terbang mendekat. Mereka bahkan tidak melihat ke arah tetua berjubah hitam, melainkan ke arah Duan Zipeng dan Zouan. Saudara Duan, Saudara Zou, sungguh langkah yang bagus. Bahkan aku pun tertipu olehmu. Kali ini, aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Suzo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Suzo terlalu sopan. Kami hanya menemukannya secara tidak sengaja. Sebaliknya, Saudara Suzo memiliki banyak strategi yang membuat kami lelah menghadapinya. Kami adalah orang-orang yang dengan tulus diakinkan oleh Anda. Latar belakang Suzo dan Ziyu tidaklah lemah. Keduanya tampaknya tidak memiliki niat buruk, jadi Zouan tentu saja tidak akan memberi mereka muka. Tentu saja, jika mereka berdua benar-benar mencoba merampoknya seperti Mo Feng Yu dan yang lainnya, dia juga tidak akan bersikap sopan. Dia akan membalas dengan cara yang sama. Duan Zipeng menatap Suzo dan Ziyu dengan sedikit kewaspadaan. Namun, sikapnya jauh lebih baik daripada Mo Feng Yu. Lagi pula, Su dan Ziyu, mereka punya Yu dan Es. Mereka dan mereka Ars. Mereka, maksudnya mereka punya harus punya-punya miliki punya-punya punya mereka-mereka punya. Benarkah? Jika mereka benar-benar ingin ikut bertarung, bahkan Duan Zipeng akan pusing sendiri. Suzo menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan pujian Suawan. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara marah terdengar dari belakangnya. Kau terlalu lancang. Beraninya kau menekan klan nuwaku. Sekarang, lepaskan orang-orangku. Lairong juga datang. Dia sangat tidak puas dengan Duan Zipeng yang menekan tetua berjubah hitam itu, jadi dia memarahinya. Maaf, kami tidak hanya berani menekan klan nuwamu, tetapi kami juga berani membunuhmu. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Duan Zipeng menyeringai. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya. Patung Dharma Raksasa itu mengangkat kakinya dan menginjak sesepuh berjubah hitam itu. Lelaki tua berjubah hitam itu, yang tadinya kesulitan menahan serangan telapak tangan Fasyang, diinjak-injak dengan telapak kakinya tanpa ampun. Ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dan sambil menjerit, ia ditekan dengan telapak kakinya tanpa ampun ke tanah. Ledakan, ledakan. Kaki Raksasa itu diangkat dan diturunkan lagi. Kaki itu benar-benar menginjak tubuh lelaki tua berjubah hitam itu tiga kali. Mula-mula tetua berjubah hitam itu masih berteriak, tetapi setelah itu tidak ada suara lagi. Ketika patung Dharma itu mengangkat kakinya, ada sebuah lubang besar di tanah. Ada genangan darah di lubang itu, pemandangan yang mengerikan. Ketika semua orang melihat genangan darah, mereka semua ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa genangan darah itu milik tetua berjubah hitam. Tidak diragukan lagi bahwa tetua itu telah diinjak-injak ke tanah. Bahkan jiwanya pun tidak dapat melarikan diri. Lairong juga terkejut dengan cara kejam Duan Sipeng. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap Duan Sipeng yang tanpa ekspresi dengan tak percaya. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga kepalanya. Kedua orang ini benar-benar melanggar hukum. Mereka jelas tahu bahwa mereka berasal dari Klan Nuwa, tetapi mereka masih berani membunuh mereka. Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau gemetar ketakutan melihat kejadian ini. Mereka berlutut di tanah lagi, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanyalah orang-orang dari alam rendah, sedangkan tetua berjubah hitam berasal dari alam tinggi. Jika Klan Nuwa dapat membunuhnya tanpa ragu-ragu, jika Duan Sipeng ingin membunuh mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang, mereka berdoa agar Duan Sipeng tidak melampiaskan amarahnya kepada mereka dan mengampuni nyawa mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Duan Sipeng dan Klan Nuwa sudah mempunyai dendam hidup dan mati. Duan Sipeng sudah lama ingin membunuh Lairong dan sesepu berjubah hitam, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Sekarang Lairong dan tetua berjubah hitam telah mengantarkan diri ke depan pintunya, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia sudah mati. Sekarang, giliranmu. Duan Sipeng perlahan menoleh, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Lairong. Lairong punya firasat buruk. Ia ingin lari, tetapi kakinya sudah gemetar ketakutan. Ia benar-benar membeku di tempat untuk sesaat. Duan Sipeng tentu saja tidak peduli dengan apa yang dilakukan Lairong. Dia sudah menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan raksasa berhala Dharma itu turun dari langit dan menutupi seluruh tubuh Lairong. Lairong bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwanya dicerai-beraikan oleh telapak tangan sang idola Dharma. Ia meninggal tanpa tempat pemakaman. Setelah membunuh Lairong dan tetua berjubah hitam, Duan Sipeng menarik tangannya. Dia menatap Suzhou dan Ziyu yang kaku dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Aku telah mengabaikan dua tuan muda dengan membunuh dua orang yang menghalangi jalanku. Suzhou dan Ziyu melambaikan tangan mereka, tetapi ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang mencari kami? Tatapan Zouan tertuju pada Suzhou saat dia tiba-tiba bertanya. Dia sangat jelas bahwa Suzhou dan Ziyu adalah para jenius teratas di peringkat surgawi alam luar dan memiliki harga diri mereka sendiri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa mereka berdua datang ke sini khusus untuk berteman. Mereka berdua pasti punya tujuan masing-masing. Ziyu mengerutkan bibirnya. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Zouan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Suzhou. 4165. Mengapa saya tidak dapat mengerti apa yang Anda katakan, Tuan Suzhou? Saya benar-benar tidak menemukan pecahan peta yang Anda sebutkan di makam Liu Yan. Kata Zouan dengan tenang. Suzhou tersenyum tipis, seolah kemenangan sudah di depan matanya. Saudara Zouan, jangan bertele-tele. Aku akan jujur padamu. Saya juga membawa peta sisara runtuhannya. Kalian harus tahu bahwa setelah pecahan peta runtuhan itu terkoyak, ia berserakan di mana-mana. Tuan Suzhou. Hanya dengan satu pecahan peta, aku mungkin tidak akan bisa menemukan lokasi runtuhan itu dan jalan masuknya. Ketika dia berbicara sampai di sini, Suzhou melirik Zouan yang memasang ekspresi tak tentu di wajahnya, lalu dia melanjutkan, Saudara Zouan, kamu orang yang cerdas, dan kamu mampu memahami bahwa dengan identitasku, sama sekali tidak perlu bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku dan berjuang demi sebuah makam bersama kalian semua. Terus terang saja, aku sama sekali tidak tertarik pada harta karun seorang pendekar laksana kosmik, apalagi makam seorang pendekar laksana kosmik. Zouan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Jadi, Tuan Muda Suzhou, Anda datang jauh-jauh ke alam magus ilahi dan bergabung dalam pertempuran memperebutkan makam, semuanya demi pecahan peta itu. Suzhou menganggup dan berkata terus terang, Saudara Zouan, Kekuatan dan bakat Anda telah menarik perhatian saya. Kali ini, aku memang tertinggal satu langkah, dan aku terima kekalahanku dengan sepenuh hati. Kamu tidak perlu khawatir aku akan merebut pecahan peta itu darimu. Apapun yang terjadi, latar belakangku tidaklah bagus. Tidak mungkin bagi Fan melakukan hal seperti itu. Saya hanya ingin bekerja sama dengan Saudara Zouan. Tentu saja, sebelum kita bekerja sama, saya harus mengingatkan Saudara Zouan bahwa pecahan peta yang Anda miliki sangat merepotkan. Begitu orang luar mengetahuinya, akan ada banyak masalah. Liu Yan adalah contoh yang bagus. Jika Saudara Zouan tahu bahwa dia tidak dapat melindungi pecahan peta itu, kamu juga dapat membuat kesepakatan denganku. Aku tentu akan memberimu harga yang memuaskan. Zouan tersenyum tipis. Saya tidak tertarik pada kesepakatan, tetapi saya tertarik pada kerjasama yang Anda sebutkan. Jika Tuan Muda Suzhou dengan tulus ingin bekerja sama, maka Zouan ini tidak boleh menolak. Zouan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah pecahan peta dari Suzhou, jadi dia mengakuinya secara terbuka. Suzhou benar. Memang sangat sulit baginya untuk menemukan reruntuhan itu karena ia hanya memiliki satu pecahan peta. Di sisi lain, jika Suzhou memiliki pecahan peta lainnya, maka bekerja sama dengannya bukanlah ide yang buruk. Senyum tipis muncul di sudut mulut Suzhou, dan dia tertawa keras sambil menepuk bahu Zouan dan berkata, kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan menyenangkan. Ziyu sedikit bingung saat melihat Suzhou dan Zouan yang tanpa sadar merangkul bahu satu sama lain. Hubungan kedua orang ini telah meningkat terlalu cepat. Namun, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang reruntuhan yang dibicarakan Suzhou. Tempat itu adalah tanah harta karun yang didambakan oleh banyak manifestasi kosmik. Bahkan orang-orang tua dengan kultifasi nigu starlight pun mendambakannya. Namun, sisa-sisa itu terlalu misterius. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu menemukan jalan masuk ke sisa-sisa itu. Hanya ada rumor yang mengatakan, jika Anda ingin memasuki sisa-sisanya, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan peta. Dia tahu bahwa Suzhou memiliki pecahan peta runtuhan, namun dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada pecahan peta lainnya di makam dunia Dewa Magus yang tidak diketahui. Dengan status Ziyu, dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di alam tingkat rendah seperti alam Dewa Wu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut pertempuran makam. Bukankah alasan dia datang ke sini karena Suzhou ada di sini? Suzhou penuh dengan tipu daya jahat. Jika dia bertindak, dia pasti punya motif tersembunyi. Itulah sebabnya Ziyu berkenan datang ke alam Dewa Wu dan memasuki makam bersama sekelompok kultifator nakal dan kultifator alam tingkat rendah untuk mencari harta karun. Seperti yang diharapkan, Suzhou tidak mengecewakannya. Dia datang ke makam ini dengan tujuan yang kuat, dan ternyata ada petara runtuhan yang tidak lengkap di dalamnya. Pertarungan memperebutkan makam itu telah berakhir. Kelompok kultifator yang awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari Duan Sipeng dan Suzhou semuanya pergi dengan sedih setelah mengetahui bahwa hasilnya telah diputuskan. Mereka tahu tidak ada kesempatan lagi, jadi mereka tidak mau melawan Duan Sipeng seperti ngengat yang melawan api dan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Moffiou, Molyuhuo, dan tetua berjubah hijau masih berlutut di depan Duan Sipeng. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Duan Sipeng. Jika Duan Sipeng tidak membiarkan mereka bangun, mereka benar-benar tidak berani bangun. Bagaimanapun, Duan Sipeng adalah orang gila yang berani membunuh Lairong dari klan Nuwa dengan santai. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Zuawan dan Suzhou mengobrol dengan gembira selama beberapa saat. Kemudian Zuawan melihat ke arah Moffiou dan yang lainnya yang masih berlutut di tanah. Saudara Duan, kamu bisa membiarkan mereka bangun sekarang, kata Zuawan. Duan Sipeng menganggup dan membubarkan proyeksi dharmanya untuk membiarkan Moffiou dan yang lainnya bangun. Moffiou dan yang lainnya buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Hal ini terutama berlaku bagi Lu Yingying. Ia menatap Zuowen dengan ekspresi yang rumit. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran makam akan berakhir seperti ini. Sungguh diluar dugaannya. Saudara Zuowen, bagaimana Anda ingin menghadapi orang-orang ini? Yang mengejutkan Moffiou dan yang lainnya, Duan Sipeng benar-benar menoleh ke Zuowen dengan cukup sopan dan menanyakan pendapat Zuowen tentang cara menghadapi mereka. Seketika, Moffiou, tetua berjubah hijau, Lu Yingying, dan yang lainnya semua menatap Zuowen dengan cemas, mata mereka dipenuhi kegelisahan. Jika Zuowen mengucapkan kalimat untuk langsung membunuh mereka, mungkin Duan Sipeng benar-benar akan melakukan pembunuhan massal. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kau tidak akan pernah melawan saudara Duan dan aku, dan nyawamu tidak akan terancam. Kata Zuowen sambil tersenyum. Moffiou dan yang lainnya terkejut, lalu buru-buru bersumpah kepada Dao Surgawi dan membungkuk kepada Zuowen. Itu benar, tuanku, San Lingyun, masih berada di Kota Dewa Penyihir. Saat aku kembali ke Kota Dewa Penyihir, aku akan pergi ke Kota Dewa Penyihir untuk menemuinya. Aku rasa kau tidak akan menghentikanku kali ini. Kata Zuowen acuh tak acuh. Moffiou dan yang lainnya menyekak keringat di dahi mereka dan menatap tajam ke arah Lu Yingying. Mereka buru-buru berkata, bagaimana kita berani menghentikan Tuan Muda Zuo. Jika ada yang berani menghentikanku, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Lu Yingying gemetar ketakutan. Dia tentu saja mendengar peringatan dalam kata-kata Moffiou, dan jejak penyesalan dan kepahitan muncul di hatinya tanpa alasan. Zuowen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, Zuowen, Duan Zipeng, Su Zhou, dan yang lainnya kembali ke Kota Dewa Bertuah. Moffiou dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka dengan hormat, tidak berani bertindak gegabuh. Setelah kembali ke Kota Dewa Penyihir, Moffiou buru-buru mengundang mereka ke Kota Dewa Penyihir. Namun, Zuowen, Su Zhou, dan yang lainnya tidak berencana untuk memasuki Kota Dewa Penyihir. Hal ini membuat Moffiou menghela napas lega. Momo ngomong, meskipun dia tidak berani menyinggung Duan Zipeng, dia tidak ingin mereka memasuki Kota Dewa Penyihir secara terbuka. 4166 Di balkon sebuah penginapan mewah, Zuowen diam-diam memperhatikan kepergian Moffiou, sesepu berjubah hijau, dan yang lainnya. Moffiou dan yang lainnya berada dalam dilema. Mereka tidak berani menyinggungu, apalagi Klanua. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sulit. Su Zhou datang ke sisi Zuowen dan memperhatikan kelompok Moffiou yang pergi. Dia tersenyum tipis. Itulah sebabnya aku tidak mempersulit mereka. Pada saat yang sama, aku mengingatkan mereka tentang hubunganku dengan San Lingyun. Aku yakin mereka tidak akan berani tidak menghormati guruku di Kota Penyihir Suci. Kata Zuowen acuh tak acuh. Su Zhou tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, Saudara Zuow, saya rasa Klanua akan segera menerima berita bahwa Anda telah membunuh Lairong. Bagaimana rencana Anda untuk menghadapi balas dendam Klanua? Zuowen menatap Su Zhou sambil tersenyum tipis. Saudara Su Zhou, kamu dan aku sekarang adalah mitra. Kita seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan tulus, bukan? Tidak bisakah kau membantuku menutupi masalah dengan Klanua? Zuowen tahu bahwa Su Zhou memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkin Su Zhou dapat membantunya menutupi fakta bahwa mereka adalah pembunuh Lairong. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Su Zhou menggelengkan kepalanya. Saudara Zuow, kita bahkan belum mulai bekerja sama dan kamu sudah berpikir untuk memanfaatkanku. Bukankah kamu terlalu serakah? Aku bisa membantumu menutupi fakta bahwa kau membunuh Lairong, tapi mengapa aku harus membantumu? Anda memang memiliki pecahan peta yang saya butuhkan, tetapi Anda harus tahu batasan Anda. Saya bekerja dengan Anda karena Anda memiliki pecahan peta, tetapi itu tidak berarti itu tidak berarti apa-apa. Tapi itu tidak berarti aku harus membantumu dalam segala hal. Juga, Saudara Zhou dan aku akan meninggalkan dunia sihir besok dan kembali ke dunia kami. Saya harap Saudara Zhou dapat melindungi pecahan peta di tangan Anda selama kurun waktu ini. Jika jatuh ke tangan orang lain, maka kita tidak akan memilikinya. Diperlukan kerjasama. Dengan itu, Su Zhou kembali ke penginapan. Zua Wen mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum meremehkan, Sepertinya aku menganggap diriku pintar. Su Zhou jauh lebih pintar dari yang dibayangkannya. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan Su Zhou hanya untuk sepotong peta. Keesokan harinya, Su Zhou dan Ziyu mengucapkan selamat tinggal kepada Zua Wen dan meninggalkan alam dewa penyihir. Di dalam penginapan, Zua Wen dan Duan Sipeng duduk berhadapan. Saudara Zhou, aku perlu menyendiri untuk sementara waktu untuk memadatkan wujud kosmikku. Aku perlu menemukan tempat terpencil. Sebaiknya kita tidak tinggal di alam penyihir ilahi. Duan Sipeng berkata kepada Zua Wen dengan nada serius. Zua Wen menganggup dan ragu sejenak sebelum berkata, Saudara Duan, tunggu aku sehari lagi. Beberapa temanku masih di kota Dukun, dan aku ingin membawa mereka keluar juga. Setelah kau berhasil menerobos, aku akan pergi ke alam nua untuk mencari seseorang. Duan Sipeng menganggup. Dia sudah tahu bahwa tujuan Zua Wen adalah pergi ke Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan di alam nua untuk menemukan Moyan Wushang. Setelah aku berhasil menembus rintangan, aku akan ikut denganmu. Aku tidak akan tenang jika kamu pergi ke alam nua sendirian. Duan Sipeng tersenyum. Zua Wen terkejut, kemudian tatapannya melembut. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Saudara Duan. Duan Sipeng tertawa dan berkata, Dengan hubungan kita, tidak perlu bersikap begitu sopan. Di dalam kota Dukun, Mo Feng Yu berdiri di kedalaman istana yang megah, Memegang jimat geokomunikasi di tangannya. Leluhur, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Mo Li Huo dan Lu Ying Ying berjalan masuk dari luar istana. Mo Feng Yu telah memanggil mereka dengan tergesa-gesa, Yang membuat mereka sangat bingung. Zua Wen bermaksud membawa San Ling Yun dan anggota suku huksu lainnya pergi. Mo Feng Yu berkata dengan suara rendah. Mo Li Huo tidak peduli dan berkata, Orang-orang suku huksu ini tidak melakukan apapun di kota Dukun kita Dan hanya membuang-buang sumber daya kita. Jika Zua Wen ingin membawa mereka pergi, Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Lu Ying Ying mengerutkan kening. Dia ingin meminta mereka untuk tinggal, Tetapi ketika dia memikirkan statusnya sendiri, Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun klan Nuo juga telah mengirimiku pesan, Meminta kami untuk berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Zua Wen dan yang lainnya. Selama kami melakukannya dengan baik, Klan Nuo akan memberi kami hadiah yang besar. Mata Mo Feng Yu berkedip. Ini, Mo Li Huo ragu-ragu. Itu mungkin tidak pantas. Leluhur, lelaki bermargaduan di samping Zua Wen memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika kita membuatnya marah, aku khawatir itu tidak akan baik. Lu Ying Ying berkata dengan ragu-ragu. Mo Feng Yu terdiam sejenak, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Tapi kita tidak bisa menyinggung klan Nuo. Leluhur, butuh berapa lama bagi klan Nuo untuk sampai di sini? Mo Li Huo tiba-tiba bertanya. Sekitar sepuluh hari, Mo Feng Yu tersenyum pahit. Sepuluh hari terlalu lama, Kita tidak bisa menunda Zua Wen selama itu. Menurutku, pilihan terbaik adalah menjauh darinya. Mo Li Huo berkata dengan suara rendah. Mo Feng Yu terdiam sejenak, lalu mendesah. Kau benar, kita tidak boleh menyinggung Zua Wen atau klan Nuo. Cara terbaik adalah menjauh darinya. Ying Ying, kau akan bertanggung jawab atas klan Huksu. Cobalah untuk membuat Zua Wen meninggalkan alam penyihir ilahi sesegera mungkin. Cobalah untuk tidak menyebarkan api perang ke alam penyihir ilahi. Setelah berkata demikian, Mo Feng Yu melambaikan lengan bajunya, mendesah, dan memasuki bagian terdalam istana. Mo Li Huo dan Lu Ying Ying saling memandang dan tersenyum pahit. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki sekarang. Zua Wen dan Duan Zipeng meninggalkan kota penyihir ilahi dan tiba di hutan di depan pegunungan tak berujung di belakang kota penyihir ilahi. Zua Wen telah menghubungi Mo Feng Yu sejak lama, dan Mo Feng Yu membimbing mereka ke hutan ini. Mereka akan membawa San Ling Yun dan anggota klan Huksu lainnya untuk bertemu dengannya di sini. Zua Wen dan Duan Zipeng tidak perlu menunggu lama sebelum mereka menemukan bahwa lingkaran cahaya besar telah muncul di langit di atas hutan. Banyak sosok muncul dalam lingkaran cahaya. Di antara sekian banyak tokoh, pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang perawakannya anggun. Di samping wanita muda itu ada seorang loli kecil dengan wajah indah yang tampak seperti diukir dari batu giok. Zua Wen pertama kali melihat wanita muda dengan sosok anggun itu. Dia secara alami mengenali bahwa wanita muda ini adalah bibis San Ling Yun, Lu Ying Ying. Namun, Zua Wen tidak memberikan wajah apapun kepada Lu Ying Ying. Tatapannya acuh tak acuh. Namun, saat pandangannya tertuju pada loli kecil di samping Lu Ying Ying, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman bahagia. Menguasai. Zua Wen menatap gadis kecil itu dan memanggil sambil tersenyum. Saat gadis kecil itu melihat Zua Wen, dia melepaskan diri dari Lu Ying Ying dan bergegas ke pelukan Zua Wen. Lu Ying Ying menatap gadis kecil yang sedang berinteraksi dengan Zua Wen, dan tatapan rumit di matanya menjadi semakin intens. Senyum pahit muncul di wajahnya. 4167. Tuan Zuo. Sementara Zua Wen dan San Ling Yun Rukun, Samei dan Tuo Seng membawa sekelompok orang suku huksu. Sebenarnya mereka cukup bingung karena Lu Ying Ying tiba-tiba datang memberitahu mereka bahwa Zua Wen akan membawa mereka pergi dari klan penyihir. Ngomong-ngomong, mereka baru saja tiba di klan penyihir dan Zua Wen tiba-tiba ingin membawa mereka pergi. Tentu saja, mereka penuh dengan keraguan. Namun, mereka secara naluriah mempercayai Zua Wen dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka hanya mengikuti Lu Ying Ying keluar. Zua Wen tersenyum hangat pada Samei dan Tuo Seng dan berkata, Kalian tidak akan menyalahkanku jika tiba-tiba mengatakan bahwa aku ingin membawa kalian pergi, kan? Samei dan Tuo Seng segera menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin mereka menyalahkan Zua Wen? Di mata mereka, Zua Wen adalah penyelamat mereka. Mereka tidak akan ragu melakukan apapun yang Zua Wen inginkan. San Ling Yun mengerutkan bibirnya dan bertanya, Murid, apa yang sedang kamu rencanakan sekarang? Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Dia berkata dengan suara rendah, Aku telah menyinggung klanua. Mereka akan segera datang ke domain sihir. Agar tidak melibatkanmu, aku berencana membawamu pergi dari sini terlebih dahulu. Juga, orang di sampingku ini bernama Duan Zipeng. Dia adalah sahabatku. Dia akan mampu memadatkan citra kosmik secepatnya. Ketika dia keluar dari pengasingannya, aku akan membantumu merebut kembali domain huksu dan membalas dendam atas pemusnahan klanmu. San Ling Yun tertegun. Kemudian, dia menatap Duan Zipeng, yang berada di samping Zua Wen, dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar akan mendapatkan teman yang kuat seperti itu hanya dalam waktu yang singkat. Duan Zipeng tersenyum hangat pada San Ling Yun. Dia tidak berpura-pura menjadi seorang ahli. Ketika orang-orang suku huksu di belakang mendengar tentang kultivasi Duan Zipeng, mereka semua menjadi gembira. Dia ahli dalam citra kosmik. Ini adalah seorang ahli yang hanya dapat ditemukan di domain tingkat menengah ke atas. Seorang ahli seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan seorang ahli dengan lambaian tangannya. Jika Duan Zipeng berhasil memadatkan citra kosmik, dia tidak hanya akan mampu merebut kembali domain huksu, tetapi dia juga akan mampu menguasai domain air emas, domain mata dewa, dan domain ilusi ungu. Senior Lu, aku harus merepotkanmu kali ini. Aku akan membawa orang-orang suku huksu bersamaku. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil kapal dewa yang besar. Pandangannya tertuju pada Lu Ying Ying, yang sedang melayang sendirian di udara tidak jauh dari sana. Lu Ying Ying tersenyum getir dan berkata, Tuan Muda Zuo, saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Selain itu, saya harap Anda dapat memaafkan saya atas kurangnya keramahan saya selama ini. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melirik San Ling Yun yang tiba-tiba terdiam. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa gadis kecil di sampingnya itu menjauh dari Lu Ying Ying. Meskipun dia akan pergi sekarang, dia tidak berniat mengucapkan selamat tinggal padanya. Begitu semua orang huksu telah naik, Zua Wen mengarahkan kapal suci itu ke kejauhan. Dalam sekejap mata, kapal itu telah berubah menjadi setitik cahaya redup. Lu Ying Ying menatap titik cahaya yang menghilang di kejauhan, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Apalagi saat San Ling Yun tidak mengucapkan selamat tinggal padanya pada akhirnya. Hal ini membuatnya merasa agak kecewa. Saudara Zuo, kita tidak perlu meninggalkan alam penyihir. Kita hanya perlu menetap di tempat paling terpencil di alam penyihir dan berkultivasi dalam pengasingan. Duan Zipeng tiba-tiba memberi saran tidak lama setelah kapal dewa itu pergi. Zuo Wen tertegun dan menunjukkan sedikit keraguan. Saudara Duan, setelah orang-orang klan Nuwa tiba di alam penyihir, mereka pasti akan mengirim orang-orang dari alam penyihir untuk mencari ke seluruh wilayah. Jika kita terus tinggal di alam penyihir, kita mungkin. Duan Zipeng berkata dengan yakin, Saudara Zuo, apakah kamu lupa tentang senjata astralku, mata cakra gelap? Saat itu, saya dapat menggunakan mata cakra gelap untuk menyembunyikan aura kematian yang mulia Hong Rui dan mencegah klan Nuwa melacak kita selama sepuluh ribu tahun. Selama kita bersembunyi, tidak seorang pun akan dapat menemukan kita bahkan di alam penyihir. Terlebih lagi, Mo Feng Yu adalah rubah tua yang licik. Dia pandai bicara. Setelah kita pergi, dia pasti akan membocorkan berita itu ke klan Nuwa sesegera mungkin. Saat itu, jika kita benar-benar meninggalkan domain Dewa Dukun, kemungkinan besar kita akan bertemu klan Nuwa. Itu bukan sesuatu yang ingin kutemui. Zua Wen terkejut mendengar ini. Analisis Duan Zipeng masuk akal. Mo Feng Yu memang tidak bisa diandalkan, dan mata cakra gelap Duan Zipeng benar-benar ajaib. Zua Wen berpikir sejenak, lalu menyetujui saran Duan Zipeng. Meskipun orang-orang klan Huk Su telah berteman dengan Zua Wen di kapal Dewa, mereka semua memiliki rasa hormat yang tak terlukiskan terhadap Duan Zipeng dan tidak berani berinteraksi dengannya. Duan Zipeng tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak mengenal klan Huk Su sejak awal. Alasan dia setuju untuk membantu Zua Wen pergi ke alam Huk Su setelah dia keluar dari pengasingan terutama karena Zua Wen. Kapal Dewa itu melaju ke selatan secepat kilat. Setelah sekitar sebulan, mereka tiba di daerah yang sangat terpencil di bagian selatan alam penyihir. Mereka menemukan pegunungan yang diselimuti awan sepanjang tahun. Duan Zipeng membangun sebuah gua di kedalaman pegunungan dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Ia berencana untuk memadatkan bentuk kosmiknya. Tentu saja, sebelum memulai, Duan Zipeng juga menggunakan mata cakra gelapnya untuk menutupi aura di area tersebut. Adapun Zua Wen, dia memindahkan Istana Giyok Putih Flowing Flames keluar dari dunia besar dan menempatkannya di dekat tempat tinggal Duan Zipeng. Ketika orang-orang klan Huk Su dibawa ke Istana Giyok Putih oleh Zua Wen, mereka benar-benar terkejut. Ini karena energi kacau di Istana Giyok Putih terlalu padat. Ketika mereka melihat banyak sumber daya kultivasi yang berharga di dalamnya, mereka benar-benar tercengang. Murid, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak sumber daya? San Lingyun diam-diam menarik Zua Wen ke samping dan bertanya dengan gugup. San Lingyun tidak dapat menahan keterkejutannya. Sumber daya di Istana Giyok Putih mungkin jauh melebihi jumlah total sumber daya yang dimiliki Husli saat ia berada di puncaknya. Dia tahu bahwa Zua Wen kaya, tetapi dia tidak menyangka dia akan sekaya ini. Ini benar-benar di luar dugaannya. Zua Wen tidak menyembunyikan apapun dari San Lingyun. Dia menceritakan kepadanya tentang pertempuran di makam Liu Yanzi dan menghilangkan keraguan di hati San Lingyun. Kakak senior Zuo, ada begitu banyak sumber daya. Apakah kamu benar-benar bersedia membiarkan kami berkultivasi? Samei berjalan ke sisi Zua Wen dengan gelisah dan bertanya dengan lembut. Zua Wen menoleh dan melihat banyak orang klan hukusu berdiri di belakang Samei. Mereka semua menatap Zua Wen dengan gelisah. Jelas saja mereka masih sedikit tidak nyaman untuk bercocok tanam langsung dengan sumber daya tersebut. Jangan khawatir, karena aku mengizinkanmu masuk, tentu aku bermaksud membiarkanmu berkultivasi. Tidakkah kamu ingin berkontribusi untuk merebut kembali alam hukusu? Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, bagaimana Anda bisa merebut kembali rumah Anda? Zua Wen tersenyum hangat. Ngomong-ngomong, sumber daya kultivasi di Istana Giyok Putih semuanya adalah sisa dari kultivasi Zua Wen. Sebagian besar sumber daya telah digunakan olehnya. 4168. Setelah mendapatkan janji Zua Wen, San Lingyun dan yang lainnya dengan senang hati menemukan tempat yang cocok di Istana Giyok Putih dan mulai berkultivasi. Sepertinya jika aku ingin menerobos lagi, aku harus menemukan relik dan memperoleh kesempatan yang lebih besar atau pergi ke medan perang ekstrateritorial. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat San Lingyun dan yang lainnya pergi. Saat Zua Wen dan yang lainnya berkultivasi dalam pengasingan, sekelompok tamu tadi undang datang ke dunia Dewa Penyihir. Pada hari ini, banyak sekali pembudidaya di kota Dewa Penyihir mengangkat kepala dan menatap langit utara. Lalu, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati di ujung langit, tampak aliran cahaya melesat ke arah mereka dengan kecepatan seperti anak panah. Setelah itu, aura yang sangat menakutkan dan aura yang menindas menyebar ke segala arah. Di kota Dewa Penyihir, pupil semua kultivator mengecil. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan terluka parah dan memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis cahaya yang mengalir sangat cepat dan tiba di langit di atas kota Dewa Penyihir dalam sekejap mata. Semua orang akhirnya melihat wujud sebenarnya dari garis-garis cahaya yang mengalir. Mereka adalah binatang besar dengan aura yang luas. Di punggung masing-masing binatang buas itu berdiri ratusan kultivator dengan aura yang kuat. Ada puluhan binatang buas seperti itu yang tergantung di langit di atas kota Dewa Penyihir, menyebabkan banyak kultivator merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Binatang yang memimpin adalah yang terbesar dan memiliki aura paling kuat. Di belakang binatang buas ini, seorang pria parubaya dengan ekspresi tajam dan mengenakan jubah bulu hitam menatap seluruh kota Dewa Penyihir dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, banyak sekali kultivator di kota Dewa Penyihir melihat lelaki berjubah bulu itu perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya dengan lembut. Energi kacau dalam radius puluhan juta mil tampaknya telah dipanggil dan dikumpulkan di langit, membentuk telapak tangan raksasa mengerikan yang menutupi langit. Ini, mereka semua dari klan Nuwa. Apa yang sedang dia coba lakukan? Di kota Dewa Penyihir, banyak sekali kultivator yang menatap pemandangan di langit dengan linglung. Tentu saja, mereka melihat sosok-sosok yang berdiri di atas binatang buas dengan jelas. Mereka semua berbentuk ular dengan kepala manusia. Di seluruh seratus alam luar, hanya anggota klan Nuwa yang memiliki wujud seperti itu. Ketika mereka merasakan tekanan mengerikan dari telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh pria berjubah bulu, mereka semua teringat sesuatu. Berlari, berlari, mereka mencoba menghancurkan kota Dewa Penyihir. Para pembudidaya yang bereaksi pertama kali berteriak dan mulai berlari panik keluar dari kota Dewa Penyihir. Berlari, kamu terlalu naif. Hari ini, kota Dewa Penyihir harus dihancurkan. Kalian semua harus mati. Pria berjubah bulu itu bergumam pelan sebelum telapak tangan kanannya menghantam. Telapak tangan raksasa itu jatuh dengan cepat. Ledakan, ledakan. Ketika telapak tangan raksasa itu akhirnya mendarat di kota Dewa Penyihir, ledakan dahsyat bergema di udara. Setelah ledakan itu, cahaya yang sangat menyelaukan membumbung ke langit. Cahaya itu meluap ke segala arah dan menutupi seluruh ruang. Ledakan yang mengerikan itu menenggelamkan teriakan yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari kota Dewa Penyihir. Saat cahaya memudar, kota Dewa Penyihir yang ramai telah berubah menjadi reruntuhan. Seharusnya itu adalah sebuah kota besar, tetapi sekarang, yang tersisa hanyalah kawah besar. Di dalam kota Dewa Penyihir, hampir satu juta pembudidaya terkoyak oleh energi yang mengerikan, seolah-olah mereka menguap. Pria berjubah bulu itu telah menghancurkan kota besar seperti kota Dewa Penyihir hanya dengan lambayan tangannya. Kekuatannya tak tertandingi. Mo Feng Yu, kau benar-benar keras hati. Kau melihat kota Dewa Penyihir dihancurkan dari balik bayang-bayang dan tidak melakukan apapun. Pria dari keluarga Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah timur dengan senyum tipis di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, ruang di timur tiba-tiba terdistorsi. Mo Feng Yu berjalan keluar dari ruang terdistorsi itu bersama beberapa orang. Kepala Mo Feng Yu tertunduk, dan ekspresinya sangat hormat. Kalau orang perhatikan lebih dekat, mereka akan melihat mata Mo Feng Yu dipenuhi teror dan ketakutan. Orang-orang di belakang Mo Feng Yu adalah Mo Liu Huo, Lu Ying Ying, dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari klan Dewa Penyihir. Penjaga domen klan Dewa Penyihir Mo Feng Yu memberi salam kepada Tuan Shen Yu. Mo Feng Yu bergegas menghampiri pria berjubah bulu bersama Mo Liu Huo dan yang lainnya. Ia membungkuk dalam-dalam, matanya penuh dengan keterkejutan. Pria berjubah bulu itu bernama Shen Yu. Dia adalah salah satu dari tujuh ahli Dharma Plain dari klan Nuwa. Dia memiliki status tinggi dan sangat kuat. Mo Feng Yu tahu bahwa klan Nuwa akan mengirim seseorang, tetapi dia tidak menyangka mereka akan mengirim seseorang sepenting Shen Yu. Jika ada orang lain yang berani menghancurkan kota Dewa Penyihir begitu mereka tiba, Mo Feng Yu pasti sudah menyerbu ke depan dan mempertaruhkan nyawanya. Namun, jika orang yang menghancurkan kota Dewa Penyihir adalah Shen Yu, Mo Feng Yu hanya akan merasakan ketakutan yang mendalam. Dia bahkan tidak berani kentut. Karena lelaki berjubah bulu itu tidak hanya cukup kuat untuk menghancurkan kota Dewa Penyihir, tetapi juga kota suci Dewa Penyihir. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh klan Dewa Penyihir. God Bless menatap Mo Feng Yu dengan tatapan mengejek, yang berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk dan tubuhnya menggigil. Mo Feng Yu, tahukah kamu mengapa aku menghancurkan kota Dewa Penyihir begitu aku tiba? Shen Yu tersenyum hangat. Namun, di mata Shen Yu, senyuman hangat itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Dia segera menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, apakah aku melakukan kesalahan? Shen Yu berkata dengan tenang, lalu apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Aku, Mo Feng Yu teringat sesuatu. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Shen Yu mengabaikan Mo Feng Yu. Sebaliknya, dia melangkah maju perlahan dan berkata dengan dingin, klan Dewa Penyihir sangat penuh perhitungan. Kalian ingin menjauh dari masalah Lairong dan melindungi diri kalian sendiri, kan? Sayang sekali kamu tidak tahu betapa bodohnya melakukan hal ini. Lairong meninggal di batas Dewa Penyihir, dan dia meninggal tepat di depanmu. Kamu bukan saja membiarkan pembunuhnya bebas, tetapi kamu juga mengungkap kelemahannya. Apakah kau benar-benar berpikir jaringan intelijen klan Nuwa tidak berguna? Upil mata Mo Feng Yu mengecil. Tiba-tiba dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Tuan Shen Yu, saya tidak punya pilihan. Pria bermargaduan di sebelah Zuawan dapat menggunakan Dharma kosmik sampai batas tertentu, dan kami juga bersumpah pada sumpah surgawi. Kita tidak bisa menjadi musuh mereka, jadi. Sebelum Mo Feng Yu sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah kekuatan mengerikan menghantam dadanya. Po Chi. Mo Feng Yu mendengus dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat pasi. 4169. God Bless mengusap jari-jarinya yang ramping dan cantik sambil menatap Mo Feng Yu, yang berlutut di hadapannya dan gemetar ketakutan. Bibirnya melengkung membentuk seringai dingin. Mo Feng Yu, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kirimkan seluruh tenaga dan sumber daya yang dapat dikerahkan klan Dewa Penyihir untuk mencari di seluruh dunia Dewa Penyihir. Jika kau tidak mampu melakukan itu, apa hak klan Dewa Penyihir untuk menguasai dunia Dewa Penyihir? God Bless berbicara perlahan, kata-katanya dingin dan tanpa ampun, membuat bulu kuduk meremang. Mo Feng Yu ragu sejenak dan berkata, Zuawan dan pria bermargaduan pasti sudah meninggalkan dunia Dewa Penyihir secepatnya. Apakah kita masih akan mencari di dunia Dewa Penyihir? God Bless menyeringai. Bordoh, klan Nuwa telah memasang jebakan di luar dunia Dewa Penyihir. Kita tentu akan menyadarinya jika mereka berhasil lolos. Namun, tidak ada pergerakan di perbatasan dunia Dewa Penyihir. Jelas, mereka berdua belum meninggalkan dunia Dewa Penyihir. Mereka bersembunyi di suatu tempat di dunia Dewa Penyihir. Mo Feng Yu segera bersujud dan meminta maaf. Ia kemudian berkata dengan hati-hati, Jangan khawatir, Tuhan memberkati. Aku akan melakukannya untukmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Para pembudidaya di dunia Dewa Penyihir gempar. Terutama saat mereka mendengar bahwa pusat kekuatan klan Nuwa telah tiba dan menghancurkan kota Dewa Penyihir dalam satu gerakan, berita itu menyebar seperti api di dunia Dewa Penyihir. Sementara itu, klan Dewa Penyihir mulai mengerahkan sejumlah besar tenaga, sumber daya, dan intelijen untuk mencari keberadaan Zwa Wen dan Duan Zipeng. Tiba-tiba, semua orang di dunia Dewa Penyihir berada dalam bahaya. Mereka gelisah dan sangat gelisah. Sementara itu, Zwa Wen dan yang lainnya yang berada di bagian selatan dunia Dewa Penyihir, jauh di dalam pegunungan terpencil yang diselimuti awan dan kabut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu cepat bagaikan seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Satu bulan, dua bulan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah tahun terakhir, suku Hukusu menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi di Istana Giyok Putih. Kemajuan mereka sangat cepat. Bagaimanapun, sumber daya di Istana Giyok Putih terlalu melimpah. Orang-orang Hukusu yang masih hidup pada dasarnya adalah elit generasi muda. Mereka semua sangat berbakat. Di antara mereka, yang perkembangannya paling cepat adalah Samei dan Taseng. Mereka berdua awalnya berada pada tahap-awal tahap transformasi Iblis Surgawi, tetapi dengan bantuan sumber daya yang melimpah dari Istana Giyok Putih, mereka berhasil mencapai puncak tahap transformasi Iblis Surgawi hanya dalam waktu setengah tahun. Asal mereka mendapat pencerahan, mereka akan mampu melangkah lebih jauh dan mencapai transformasi bintang kuno. Selama setengah tahun ini, Zwa Wen tampak agak santai. Dia akan memurnikan pil atau mengatur formasi, dan ketika dia punya waktu luang, dia akan meminta bimbingan San Ling Yun dalam seni Spirit Speech, dan dia sangat santai. Ini bukan salah Zwa Wen. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai titik jenuh. Jika dia ingin menembus titik jenuh ini, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada Istana Giyok Putih. Oleh karena itu, sebelum dia mengumpulkan cukup sumber daya, Zwa Wen tidak berencana untuk berkultivasi karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Dia sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk mengkonsolidasikan dao pil, dao arai, dan teknik ucapan rohnya. Terutama arai dao miliknya, Zwa Wen telah mencapai puncak cakrawala pertama tingkat abadi. Jika dia bisa menerobos lagi, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Pada saat yang sama, Zwa Wen memberikan dua fragment senjata astral tingkat tujuh yang diperolehnya dari Mofiou dan Tetua Berjubah Hijau kepada Xiao Hei. Dia masih ingat ekspresi Xiao Hei yang tercengang. Dia hampir berlutut di depannya dengan air mata dan ingus. Jelas, dua fragment senjata astral peringkat tujuh sangat membantu Xiao Hei. Mungkin mereka dapat membantunya menerobos lagi. Tidak heran Xiao Hei begitu bersemangat. Setelah memperoleh fragment senjata astral peringkat tujuh, Xiao Hei segera mengasingkan diri. Dia bahkan tidak peduli dengan si Potian. Hal ini membuat anak kecil itu merasa sangat dirugikan. Dia duduk di tepi dano setiap hari dengan air mata di matanya dan mendesah. Zwa Wen duduk di samping anak kecil itu. Ia menepuk bahu anak kecil itu dan menghiburnya dengan senyuman. Anak kecil yang tadinya sedih, sekali lagi menampakkan senyuman polos. Zwa Wen menatap si Potian dalam diam. Merasakan aura kuat yang dimilikinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sungguh monster yang tak tertandingi. Pertama kali dia bertemu si Potian, dia masih di alam konfirmasi Dao. Sekarang dia melihatnya lagi, anak ini telah melewati kerusakan surga dan mencapai alam penghancur surga. Alamnya saat ini adalah perubahan pertama yang menghancurkan surga, transformasi janin ilahi. Terlebih lagi, si Potian juga telah tumbuh besar. Setengah tahun yang lalu, dia masih bayi. Sekarang, dia sudah menjadi balita setinggi satu meter. Pertumbuhannya sangat cepat. Ngomong-ngomong, Zwa Wen cukup iri pada si Potian. Si kecil ini tidak memiliki hambatan kultifasi. Selama dia tumbuh, kultifasi si kecil akan meningkat secara alami. Hem. Tiba-tiba, Zwa Wen sepertinya merasakan sesuatu dan menatap ke langit di atas dunia besar. Si Potian juga mengangkat kepalanya. Sepasang mata polos itu tiba-tiba menjadi tajam. Tuan, aura yang sangat kuat. Sepertinya seseorang telah menerobos dan tidak jauh dari dunia besar. Alis si Potian yang masih muda dan tidak berpengalaman sedikit berkerut. Dan dia berkata dengan bingung. Itu temanku, Little Stoney. Aku pergi dulu. Aku akan datang menemuimu lain kali. Zwa Wen mengusap kepala kecil si Potian. Si Potian mengerutkan bibirnya, tampak agak tidak senang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mendesaknya agar tetap tinggal dan hanya dengan patuh memberikan, oh. Setelah Zwa Wen meninggalkan dunia besar, dia muncul di kedalaman pegunungan yang tak berujung. Di lembah yang paling dalam itu, terdapat sebuah gua yang dalam dan misterius. Gua ini adalah tempat tinggal yang dibangun khusus oleh Duan Zipeng. Pada saat ini, di kedalaman gua yang tidak mencolok ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Aura itu bagaikan jurang yang dalam, mengalir keluar tanpa keraguan sedikitpun. Aura itu kuat dan tak terhentikan. Meskipun Zwa Wen tidak mendekati lembah itu, dia juga dikejutkan oleh aura yang menakutkan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. San Lingyun, Samei, Tuo Seng dan yang lainnya juga meninggalkan Istana Giyok Putih dan berkumpul di belakang Zwa Wen. Ini, Samei tampak agak terkejut. Saudara Duan seharusnya sudah hampir berhasil. Dia mungkin telah berhasil memadatkan bentuk Dharma Alam Semesta. Zwa Wen sangat bersemangat. Dia menatap ke lembah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Samei, Tuo Seng dan yang lainnya sangat gembira. Saudara Duan yang disebutkan Zwa Wen tentu saja adalah orang yang sangat kuat dengan nama keluarga Duan. Setelah Duan Zipeng berhasil menerobos, mereka akan dapat menggunakan kekuatannya untuk kembali ke wilayah Weksu dan memusnahkan klan Air Emas, klan Fantasi Ungu, dan klan Mata Dewa. Mereka kemudian akan dapat membalas dendam atas pemusnahan klan Weksu. Murid, kamu dapat mengaktifkan susunan pegunungan ini. Sekarang, seluruh dunia Wu Sen tidak damai. Orang-orang dari klan Wu Sen hampir di seluruh dunia mencari kita. Lebih baik tidak membuat keributan di sini, kata Sun Ling Yun dengan serius. 4.170 Dengan standar formasi Dao Zuo Wen saat ini, kekuatan susunan besar yang ia buat benar-benar unik. Zuo Wen mengangguk, tetapi dia masih merasa sedikit tidak percaya diri. Bagaimanapun, kesengsaraan aspek kosmik benar-benar luar biasa. Dia tidak yakin apakah susunan yang telah dia buat dengan susah payah selama beberapa bulan terakhir dapat sepenuhnya menyembunyikan aura kesengsaraan di pegunungan ini. Ledakan, 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 tepat saat Zuo Wen sedang berpikir keras, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari lembah. Kemudian, Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa ruang di atas lembah telah runtuh. Retakan tak berdasar dan lubang hitam telah muncul di langit. Setiap retakan dan lubang hitam dipenuhi dengan energi kesengsaraan yang menyilaukan. Energi kesengsaraan semacam ini akan sangat menakutkan bahkan jika seorang ahli kesengsaraan besar Kiankun mengalaminya. Ada banyak retakan dan lubang hitam, dan semuanya padat. Setiap retakan dan lubang hitam mengandung energi kesengsaraan yang mengerikan. Samei, Ta Seng, dan anggota klan Huksu lainnya yang berkumpul di belakang Zuo Wen semuanya pucat pasi karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di lembah itu. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah, gemetar. Kesengsaraan aspek kosmik terlalu mengerikan. Kekuatannya bahkan belum sepenuhnya terungkap, tetapi aura yang dipancarkannya sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Tatapan mata Zuo Wen juga menjadi serius. Jelas, kekuatan kesengsaraan aspek kosmik agak melampaui harapannya. Memikirkan hal ini, Zuo Wen melambaikan lengan bajunya, dan sebuah cakram susunan berwarna hitam pekat muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan cakram arrai. Seketika, pola cahaya seperti rune mengalir di permukaan cakram arrai. Ketika pola cahaya itu muncul, awan-awan yang berdiam di pegunungan tak berujung sepanjang tahun bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak. Mereka melonjak hebat seperti ombak yang bergulung-gulung. Awan-awan tersebut mengembun menjadi naga-naga raksasa yang menari bebas di lautan awan. Setelah diamati lebih dekat, naga awan ini berkeliaran di sekitar pegunungan dan tersebar ke delapan arah, membentuk posisi delapan trigram. Saat susunan itu diaktifkan, sesosok tubuh melayang keluar dari lembah jauh di dalam pegunungan dan berjalan keluar perlahan-lahan. Dia tiba di tengah lembah dan perlahan mengangkat kepalanya. Melihat retakan dan lubang hitam yang rapat di langit, ekspresinya menjadi sangat muram. Zwa Wen dan yang lainnya terdiam menatap sosok ini, tetapi dalam hati, mereka agak gugup. Aku penasaran apakah senior Duan akan mampu mengatasi kesengsaraan bentuk kosmik. San Lin Yun bertanya dengan cemas sambil memegang lengan baju Zwa Wen. Saudara Duan pasti akan selamat dari kesengsaraan ini, kata Zwa Wen dengan percaya diri. Dia mengenal Duan Zipeng dengan baik. Dia tahu bahwa metode dan kartu truf Duan Zipeng luar biasa. Dharma kosmik seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya dipenuhi retakan dan lubang hitam. Bencana tak berujung turun, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Api membumbung ke langit, air membanjiri gunung emas. Garis-garis energi kesengsaraan yang menyilaukan turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menghantam tubuh Duan Zipeng tanpa ampun. Duan Zipeng tertawa panjang. Ia mengepalkan tinjunya, dan aura dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Aura yang mengepul melesat ke sembilan tingkat surga. Kemudian, void di belakangnya hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan yang sangat besar tiba-tiba muncul dari kedalaman void. Sosok ilusi setinggi 10 ribu zang ini dipenuhi dengan cahaya ungu misterius. Ia mengenakan baju besi yang kuat dan luar biasa. Ia berjalan dengan anggun, tampak gagah berani. Bayangan besar itu datang di depan Duan Zipeng. Dengan punggungnya menghadap malapetaka yang tak berujung, ia berlutut di depan Duan Zipeng dan mengambil inisiatif untuk melawan malapetaka yang mengerikan itu dengan tubuhnya yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Bencana itu membombardir dan meledak dengan suara logam yang saling beradu. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan armor bayangan ungu itu sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat meninggalkan goresan sedikitpun di tubuhnya. Duan Zipeng menatap langsung bayangan ungu di depannya dan tersenyum. Mengaum. Bayangan ungu itu tampaknya terhubung secara telepati dengan Duan Zipeng. Ia meraung dan tiba-tiba menegakkan punggungnya. Kemudian, ia melangkah dan berbalik. Ia mencabut pedang suci di pinggangnya dan menebasnya. Esensi pedang yang mengerikan menyebar ke seluruh gunung. Gelombang bencana pertama ditebas menjadi ketiadaan oleh pedang itu. Sangat, sangat mengerikan. Jangan bilang ini, San Ling Yun dan yang lainnya tercengang. Energi malapetaka dari kekuatan Dharma Semesta sangat mengerikan. Mereka bisa melihatnya. Namun sekarang, bayangan ungu ini baru saja melancarkan satu serangan, tetapi telah melenyapkan energi kesengsaraan yang padat seperti hujan. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak tercengang? Ini adalah kekuatan Dharma Alam Semesta Saudara Duan. Tidak heran Saudara Duan selalu berkata bahwa jika dia tidak membentuk kekuatan Dharma Alam Semesta, dia akan menjadi seperti semut di depan seorang ahli kekuatan Dharma Alam Semesta. Suawan mendesah pelan. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Dharma Alam Semesta yang dibentuk Duan Zipeng jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Liu Yan Huo. Duan Zipeng juga telah terlahir kembali sepenuhnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah bayangan ungu menghancurkan gelombang bencana pertama, energi bencana yang lebih dahsyat muncul dari kedalaman lubang hitam. Energi itu bergejolak dan mengerikan. Namun, bayangan ungu itu bahkan lebih mengerikan. Semua malapetaka yang menimpannya berubah menjadi ketiadaan oleh pedangnya. Bencana-bencana semakin kuat dan semakin banyak jumlahnya. Dan bayangan ungu itu tampaknya tidak lelah. Ia berada dalam kebuntuan dengan bencana-bencana dan membendung gelombang demi gelombang bencana yang mengerikan. Bayangan ungu dan malapetaka bertempur dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Gunung-gunung runtuh, danau-danau hancur, dan lautan awan bergejolak. Susunan yang didirikan Zuawan di sekitar gunung akhirnya terpengaruh. Susunan itu berada di ambang kehancuran dan tampaknya sangat melelahkan. Akhirnya, malapetaka mencapai titik akhir. Lubang hitam yang padat itu tiba-tiba menyatu dan membentuk lubang hitam besar di langit. Lalu, di kedalaman lubang hitam itu, jatuhlah sebuah telapak tangan yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Telapak tangan ini terlalu besar. Bahkan lebih besar dari bayangan ungu. Saat telapak tangan ini turun, seluruh area pegunungan tertutup oleh bayangannya. Bayangan ungu itu tidak takut. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan bumi bergetar hebat. Bayangan ungu itu bagaikan dewa, melesat ke langit dengan kecepatan yang mengerikan. Saat bayangan ungu itu sudah berada di depan telapak tangannya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang sucinya dan menebasnya dengan ganas. Pedang ini adalah pedang terkuat milik bayangan ungu. Niat pedangnya terpancar dan sangat misterius. Pedang dewa dan telapak tangan saling bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, gempa susulan yang mengerikan segera terjadi. Ekspresi Zwawen sedikit berubah. Dia harus mundur bersama semua orang. Dia melihat bayangan ungu dan telapak tangan tujuh warna yang berada dalam kebuntuan. Retakan. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara pecah yang memekakkan telinga. Kemudian, Zwawen terkejut saat mengetahui bahwa susunan yang telah ia buat dengan susah payah telah runtuh. Dan bayangan ungu yang gagah berani tak tertandingi jatuh dari langit, menimbulkan debu tak berujung. Telapak tangan tujuh warna itu bergetar akibat benturan, tetapi permukaannya tidak rusak sama sekali. Terima kasih telah menonton!